25.000 pil ekstasi berwarna pink dan biru dengan merek B29 ini diamankan oleh BNN Provinsi Kepri di dalam sebuah mobil berwarna merah yang terparkir di salah satu hotel di Kota Batam 18 Agustus 2016 lalu. Menurut Kepala BNN Provinsi Kepri Kombes Polisi Beni Setiawan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba. Namun setelah diintai selama dua hari, ribuan pil ekstasi tersebut tidak ada yang mengambil. Akhirnya, BNN Provinsi Kepulauan Riau mengamankan barang haram tersebut. Kemudian yang kedua, ada penemuan BB ekstasi sejumlah 25.000. Ini adalah informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba di salah satu hotel di Kota Batam. Setelah kita selidiki, kita observasi, dua hari, dua malam tidak ada yang mengambil, oleh karena itu kita amankan di BNNP. Beni mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pemilik ribuan pil ekstasi tersebut. Beni mengaku dari penemuan pil ini sekitar 70.000 jiwa terselamatkan dari bahaya narkoba. Luar Eka Devi, Kelas 7, Menginformasikan.